Saudara Ketua DPRD yang juga Ketua KONI Kebupaten Landak, Heri Saman, membuka turnamen bola voli Koramil Cup 2 di Kejamatan Sengah Temila, Jumat 8 September 2023. Turnamen ini dilaksanakan dalam rangka memeriahkan hari ulang tahun ke-78 Tentara Nasional Indonesia. Didampingi Wakil Bupati Landak periode 2008-2011, Agustino Sukiman dan Ramil 09 Sengah Temila, Perwakilan Camat Sengah Temila, Kapolsek, beserta sejumlah tim voli, Ketua DPRD Landak, Heri Saman, membuka turnamen bola voli Koramil Cup 2 di Sengah Temila, Jumat siang. Dalam sambutannya, Ketua KONI Landak, Heri Saman, mengucapkan selamat hut ke-78 TNI dan selamat atas terselenggaranya turnamen bola voli Koramil Cup 2 tahun 2023. Ketua KONI Landak berharap turnamen bola voli Koramil Cup 2 ini terus menjadi agenda rutin. Ia juga menegaskan Koramil Cup 2 dapat menjadi sarana untuk menyampaikan misi KONI, yakni mengolahragakan masyarakat dan memasyarakatkan olahraga. KONI Landak berharap turnamen bola voli Koramil Cup 2. Hari ini telah dibuka kegiatan turnamen poli dalam rangka putih ini ke-778 dan Alhamdulillah dalam keadaan ramai dan dalam keadaan aman dan berkendali. Untuk yang pertama pemain yaitu tadi sudah dibuka sama Bapak Ketua Koning yaitu Bapak Elisaman, pas kebetulan tadi yang main adalah putri dulu, setelah itu dilanjutkan putranya. Dan dalam hal ini kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Ketua Koning bahwa beliau selalu men-scot adanya kegiatan ini karena beliau memang suka berolahraga. Jadi setiap tahunnya, mungkin tahun kedepannya kita agendakan tetap akan melaksanakan kegiatan seperti ini lagi. Harapan kami kegiatan ini tetap menjaga sportifitas dan keamanan dan benar-benar bibit-bibit yang baik yang ditampilkan. Itulah harapan kami panitia, itulah harapan kami semua yang bekerja dalam kegiatan Koramil Cup yang diadakan pada hari ini. Dengan tujuan ulang tahun Koramil yang ke-78 tahun, harapan kami kepada semua lapisan masyarakat, baik itu adat, agama, budaya, sama-sama membantu dalam kegiatan ini agar kegiatan ini berlangsung dengan baik dan hasilnya juga mendapatkan yang baik. Heri Saman berpesan kepada pemain untuk menjunjung sportifitas dalam bertanding dan berharap kegiatan dapat berjalan lancar sampai penutupan final mendatang. Dari Kabupaten Landak, Tim Liputan, Ruai TV, Muartakan.